Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok yang membuat makalah meningkatkan efisiensi latihan kintasan kerja menggunakan metode RPW dan KBW. Kami berangkat dengan tiga orang. Yang pertama ada Muhammad Jalki, Muhammad Degak, sama saya sendiri berangkat suara. Berangkatnya agak. Terima kasih. Terima kasih. Di makalah kali ini sudah ada latar belakang yang dimana ada CP, CMJ bergerak di bidang wooden wooden furniture. Dan di sini perusahaan tersebut ada sebuah masalah ataupun ketidakstabilan dalam proses produksi, yaitu kurang memenuhi target permintaan si konsumen ataupun pelanggan. Penyebabnya apa? Penyebabnya disebabkan adanya perbedaan jumlah otot produksi pada setiap stasiun kerja sehingga terjadi penumpukan material kerja dalam Departemen Assembly. Nah, karena adanya penumpukan dalam jumlah otot produksinya, ada juga beberapa stasiun kerja yang memang kadangkala dia sibuk kerja penuh target dan ada juga stasiun kerja yang menganggur. Makanya ada kesesuaian ataupun tidak adanya ketidakstabilan yang menyebabkan tidak bisa memenuhi target permintaan si konsumen ataupun pelanggan. Kemudian, pengusahaan masalah dalam makalah ini ataupun yang telah kita diskusikan, yaitu bagaimana mengatur lintasan produksi yang seimbang agar tidak terjadinya penumpukan material serta adanya waktu menumpukan operator pada stasiun kerja. Yang satu dikarenakan proses sebelumnya belum selesai. Next Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita mengambil beberapa teori, yaitu tentang keseimbangan lintasan, metode rank positional way, metode kill bridge western, menghitung keseimbangan waktu senggang atau balance delay, dan yang terakhir menghitung otot produksi. Next Sekarang membahas perihal keseimbangan lintasan. Keseimbangan lintasan berhubungan erat dengan produksi masal. Sejumlah pekerjaan perakitan dikelompokkan ke dalam pusat-pusat kerja yang kemudian dinamakan stasiun kerja. Tujuan akhir dari keseimbangan lintasan yaitu untuk meminimasi waktu menganggur di setiap stasiun kerja sehingga dicapai efisiensi kerja yang tinggi pada stasiun kerja. Pada kesetaraan. Jadi disini untuk menyeimbangkan sebuah, ataupun memenuhi target produksi, kita perbaiki dulu dari keseimbangan lintasan kerja agar terjadinya efisiensi pada sistem kerja. Ataupun pada tahap produksi. Next Yang kedua ada metode rank personal weight. Metode ini dikembangkan oleh Hel Gerson sama Birney. Metode ini juga merupakan metode heristik yang paling awal dikembangkan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode bobot posisi adalah sebagai berikut. Nah, di metode rank personal weight ini ada berapa langkah yang berjumlah 8 langkah. Yang pertama, presidenis diagram, presidenis matik. Terus yang kedua, menghitung bobot setiap operasi, menguruskan operasi-operasi, menentukan waktu siklus yang optimal, menentukan jumlah stasiun kerja, menggunakan prosedur trial and error. Nah, ketika dalam tahap itu masih belum ditemukan stasiun kerja yang tidak rata, maka diulang lagi nih proses ke-6 dan ke-7. Next Selanjutnya ada metode killer bridge western yang dikembangkan oleh, ataupun yang dibuat oleh Bedward. Metode ini untuk mengatasi kekurangan bobot posisi, metode ini tidak menjamin didapatnya solusi yang optimal, tapi solusi yang dihasilkan cukup baik mendekati optimal. Jadi, tidak dijamin bahwa metode ini akan mendapatkan solusi yang optimal, tapi setidaknya metode ini akan mencarikan solusi bagi permasalahan-permasalahan dan mendekati pada titik optimalnya. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode ini ada berapa poin? Ada 5 poin. Yang pertama, menghitung waktu siklus yang diinginkan, membagi jaringan kerja ke dalam wilayah dari kiri ke kanan, dalam setiap wilayah urutkan pekerjaan mulai dari waktu operasi terbesar hingga terkecil. Selanjutnya membandingkan pekerjaan dengan urutan waktu daerah paling kiri terlebih dahulu, serta untuk antarwilayah pekerjaan dengan waktu operasi terbesar dibandingkan pertama kali. Pada akhir, setiap membandingkan sesuai kerja, tentukan apakah utilitas waktu tersebut dapat diterima. Selanjutnya ada balance delay. Proses keseimbangan lintasan perakitan pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak pernah mencapai kesempurnaan. Hal yang hampir tidak mungkin dihindari adalah terjadinya balance delay dan didepensikan sebagai rasio antarwaktu hidrol dalam ini dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya ada lane efficiency merupakan pengelompokan operasi ke stasiun kerja setelah mengetahui ranking tiap-tiap operasi. Dan terakhir ada menghitung auto-produksi yang dimana jumlah waktu efektif sedia dalam suatu periode dibagi dengan cycle time, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Rija Oki. Mohon maaf, itu ada kesalahan. Di sini saya akan menjelaskannya. Selanjutnya ada... Oke, silakan, silakan. ...metode penelitian. Di sini identifikasi masalahnya. Pengumpulan data, terus tes kecukupuan data, tes keseragaman data. Apabila datanya tidak seragam, akan kembali lagi kepada pengumpulan data. Setelah datanya seragam, selanjutnya ada waktu normal, waktu standar, perencanaan kesimbangan lintasan, terus ada metode ranking presentation, metode kilobit western, terus kemudian ada pemilihan alternatif terbaik, dan kesimpulan dan saran. Terima kasih. Di sini ada hasil datang tunggal waktu baku. Di sini ada operasi 1 sampai 9. Ada waktu siklus, waktu normal, allowance, waktu baku. Yang pertama ada persenaga. Di sini ada stasiun 1 sampai 1 sampai 9. Dan ada operasinya dari operasi 1 sampai operasi 9. Ada waktu operasi 1 sampai 10 persennya. Kemudian ada penyusunan bapak ranking. Di sini ada ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini penyusunan bapak rankingnya itu dari waktu yang terlambat, dari bapak wasisinya. Dari yang pertama ranking 1 yaitu 17 menit, 9 menit. Sampai yang paling bawah yaitu ranking 9 ada 2,115 menit. Di sini ada tambel pengoperasi kerja. Ada dikompokan menjadi 6 stasiun kerja. Dan itu dikompokan dari operasi 1 sampai operasi 2. Kemudian ada analisa sesudah penerapan perhitungan kesimualitasan produksi. Analisa kesimualitasan produksi Departemen Assembles Produk Wilson Podding pada CPI Rangkit Positional Weight dan Metode Kilobrit-Wester. Berdasarkan pengolahan data pada bab 4 diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan waktu siklus sebesar 17,135 menit pada pengopokan waktu kerja dengan siswa waktu siklus 17,135 menit menghasilkan 6 stasiun kerja dengan balance delay 15,41%. Pengopokan operasi tersebut sudah optimal karena memiliki balance delay yang nilainya kecil. Berdasarkan penentuan waktu siklus sebesar 17,135 menit pada pengopokan waktu kerja dengan waktu siklus 17,135 menit menghasilkan 6 stasiun kerja 15,41%. Pengopokan operasi tersebut sudah optimal karena memiliki balance delay yang nilainya kecil. Terus yang ketiga ada presiden sediraga merupakan gambaran dari urutan horizontal. Tanda inspeksi dan atribut dilepaskan kecuali atribut waktu dan tanda panah. Karena hasil perhitungan metode training positional weight dan metode poster memiliki hasil yang sama yaitu menghasilkan 6 stasiun kerja maka presiden sediagramnya sama. Selanjutnya ada analisa pemilihan kumulatif di mana pemilihan metode keseimbangan lintasan produksi dilakukan dengan membandingkan balance delay, efficiency system, dan output produksi yang dihasilkan dari kedua metode tersebut. Setelah melalui proses pengelompokan elemen kerja maka diperoleh hasil sebagai berikut. yang di mana balance delay, efficiency system, output yang dihasilkan jumlah stasiun kerja dari RPW-nya untuk balance delay 15,41% dan untuk kilobridge westernnya 15,41%. Untuk efficiency 84,59% dan untuk kilobridge westernnya juga sama. output yang dihasilkan 1042,14% dan untuk kalinya juga sama. Dan untuk jumlah stasiun kerja pun sama yaitu 6 dan juga 6. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa diantara metode rank position weight dan metode kilobridge western menghasilkan balance delay, efficiency system, output produksi, dan jumlah stasiun kerja yang sama. Analisa efisiensi dilakukan untuk membandingkan balance delay, output yang dihasilkan, jumlah stasiun kerja, dan efisiensi sistem sebelum dan sesudah metode line balancing. Hasil pengelolaan data apakah sudah? Sesudah penerapan metode line balancing akan lebih baik dari sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel. Next. Dari tabel selain sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa perhitungan sesudah penerapan metode line balancing adalah sebagian berikut. Managing delay menurun dari 43,61% menjadi 15,41%. Persentase penurunannya adalah 64,66%. Efficiency system meningkat dari 56,39% menjadi 84,59%. prosentase peningkatnya 33,34%. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan jumlah output produksi dikarenakan hasil output produksi yang diperoleh sama dengan hasil output awal perusahaan. Itu 1042,14 jenis produksi per hari. Next. Untuk kesimpulannya, untuk metode rank position weight, yang pertama itu balance delay terjadi penurunan persentase nilai balance delay sebesar 64,66% dari nilai awal 43,61% dan nilai akhir 15,41%. Efisiensi sistem terjadi peningkatan persentase nilai efisiensi sistem sebesar 33,34% dari nilai awal 56,39% dan nilai akhir 84,59%. Output produksi tidak ada perubahan jumlah output produksi. Dikarenakan hasil output produksi yang diperoleh sama dengan jumlah output awal perusahaan, yaitu sebanyak 1042,14 unit bersih per hari. Jumlah stasiun kerja terjadi pengurangan jumlah stasiun kerja sebanyak 3 stasiun kerja dari jumlah stasiun kerja awal. Sebanyak 9 stasiun kerja menyebabkan 6 stasiun kerja. Next. Metod balance delay terjadi penurunan persentase nilai balance delay sebesar 64,66% dari nilai awal 43,61% dan nilai akhir 15,41%. Efisiensi sistem terjadi peningkatan persentase nilai efisiensi sebesar 33,34% dari nilai awal 56,35% dan nilai akhir 84,59%. Output produksi tidak ada perubahan jumlah output produksi dikarenakan hasil output produksi yang diperoleh sama dengan jumlah output awal perusahaan, yaitu sebanyak 1042,14 unit bersih per hari. Jumlah stasiun kerja terjadi pengurangan jumlah stasiun kerja sebanyak 3 stasiun kerja dari jumlah stasiun kerja awal. Sebanyak 9 stasiun kerja menjadi 6 stasiun kerja. Dari hasil analisa di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna untuk kemajuan perusahaan nantinya. Saran yang diberikan dari hasil berikut. Sebaiknya perusahaan menerapkan keseimbangan dintasan dengan metode rank positional weight atau metode kilobridge-western pada Departemen SMAI agar dapat memperkecil baransi nilai meningkatkan efisiensi sistem dan meningkatkan output produksi. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap para operator agar dapat bekerja lebih bersama-sama. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Riza, Rega, sama Bella ya. Itu dari tugas akhirnya? Materinya? Dari tugas akhir, dari skripsi. Chris? Betul, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Jadi sudah belajar nanti untuk menyusun tugas akhir skripsi. Oke. Cukup bagus yang kelompok keempat ini. Cuma nanti belajar lagi untuk presentasinya, artikulasinya supaya lebih jelas ya dalam menyampaikan presentasi. Oke, baik. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Mungkin hari ini kita empat kelompok ya. Waktunya nanti lagi habis. Ada yang mau didiskusikan dulu? Rezaldi, cukup ya? Ya, Pak. Sudah cukup jelas. Yang tadi Bapak sampaikan juga ke Rezaldi. Jadi tambahan-tambahannya untuk Rezaldi ke depannya sudah baik, Pak. Jadi Rezaldi sudah paham. Terima kasih, Pak, untuk masukannya. Oke. Baik. Baik. Kalau begitu mungkin kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Nanti yang belum presentasi minggu depan kita akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.